Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan kasihanilah mereka, yang telah meninggal dunia. Kristus kasihanilah mereka. Tuhan kasihanilah mereka. Kristus dengarkanlah kami. Kristus kabulkanlah doa kami. Allah Bapak di surga, kasihanilah mereka. Allah Putra Penebus, kasihanilah mereka. Allah Roh Kudus, kasihanilah mereka. Allah Tritunggal Kudus, Tuhan Yang Maha Esa, kasihanilah mereka. Santa Maria, doakanlah mereka. Pembawa Allah Yang Kudus, doakanlah mereka. Santa Perawan, segala perawan, doakanlah mereka. Bunda Allah, doakanlah mereka. Bunda Kerahiman, doakanlah mereka. Pintu surga, doakanlah mereka. Penghibur orang tertindas, doakanlah mereka. Semua Malaikat Kudus dan Malaikat Agung, doakanlah mereka. Santo Mikael, doakanlah mereka. Semua Bapak Bangsa dan Nabi Yang Kudus, doakanlah mereka. Santo Yohanes Pembaptis, doakanlah mereka. Santo Yosef, doakanlah mereka. Semua Rasul dan Pewarta Injil Yang Kudus, doakanlah mereka. Semua Murid Tuhan Yang Kudus, doakanlah mereka. Semua Anak-Anak Tak Berdosa Yang Kudus, doakanlah mereka. Semua Martir Kudus, doakanlah mereka. Semua Uskub dan Umat Beriman Yang Kudus, doakanlah mereka. Semua Guru Gereja Yang Kudus, doakanlah mereka. Semua Imam dan Diakon Yang Kudus, doakanlah mereka. Semua Biarawan dan Pertapa Yang Kudus, doakanlah mereka. Semua Perawan dan Janda Yang Kudus, doakanlah mereka. Semua Orang Kudus Allah, doakanlah mereka. Tunjukkanlah belas kasihmu kepada mereka. Ampunilah mereka, ya Tuhan. Tunjukkanlah belas kasihmu kepada mereka. Bebaskanlah mereka, ya Tuhan. Dari segala sesuatu yang menyakitkan, bebaskanlah mereka, ya Tuhan. Dari segala murkamu, bebaskanlah mereka, ya Tuhan. Dari pengadilanmu yang sempurna, bebaskanlah mereka, ya Tuhan. Dari kegelisahan yang mengganggu suara hati, bebaskanlah mereka, ya Tuhan. Dari kesedihan yang paling mendalam, bebaskanlah mereka, ya Tuhan. Dari penahanan yang keras, bebaskanlah mereka, ya Tuhan. Dari api yang menghanguskan, bebaskanlah mereka, ya Tuhan. Dari kerinduan yang menyakitkan, bebaskanlah mereka, ya Tuhan. Dari segala hukuman, bebaskanlah mereka, ya Tuhan. Demi peristiwa inkarnasimu yang luar biasa, bebaskanlah mereka, ya Tuhan. Demi kelahiranmu yang kudus, bebaskanlah mereka, ya Tuhan. Demi nama kudusmu, bebaskanlah mereka, ya Tuhan. Demi pembaptisan dan puasamu, bebaskanlah mereka, ya Tuhan. Demi kerendahan hatimu yang mendalam, bebaskanlah mereka, ya Tuhan. Demi kepatuhanmu yang sempurna, bebaskanlah mereka, ya Tuhan. Demi kemiskinanmu yang mendalam, bebaskanlah mereka, ya Tuhan. Demi kesabaran dan kelemah lembutanmu, bebaskanlah mereka, ya Tuhan. Demi kasihmu yang tak terhingga, bebaskanlah mereka, ya Tuhan. Demi penderitaanmu yang pahit, bebaskanlah mereka, ya Tuhan. Demi keringat darahmu dalam ketakutan sakrat maut, bebaskanlah mereka, ya Tuhan. Demi penahananmu, bebaskanlah mereka, ya Tuhan. Demi siksaanmu yang menyakitkan, bebaskanlah mereka, ya Tuhan. Demi pemahkotaanmu yang tak berbelas kasihan, bebaskanlah mereka, ya Tuhan. Demi ejekan yang menghinakanmu, bebaskanlah mereka, ya Tuhan. Demi ketidakadilan yang kau terima di pengadilanmu, bebaskanlah mereka, ya Tuhan. Demi kepedihanmu saat memanggul salib, bebaskanlah mereka, ya Tuhan. Demi penyalipanmu yang mengerikan, bebaskanlah mereka, ya Tuhan. Demi kesepianmu saat merasa ditinggalkan, bebaskanlah mereka, ya Tuhan. Demi pengorbanan wafatmu yang suci, bebaskanlah mereka, ya Tuhan. Demi kelima luka sucimu, bebaskanlah mereka, ya Tuhan. Demi lambungmu yang ditikam tombak, bebaskanlah mereka, ya Tuhan. Demi kebangkitanmu yang mulia, bebaskanlah mereka, ya Tuhan. Demi kenaikanmu yang jaya ke surga, bebaskanlah mereka, ya Tuhan. Demi kedatangan roh kudus, bebaskanlah mereka, ya Tuhan. Demi jasa dan perantaraan bundamu yang kudus, bebaskanlah mereka, ya Tuhan. Demi jasa dan perantaraan para kudusmu, bebaskanlah mereka, ya Tuhan. Kami para pendosa yang malang, memohon kepadamu, dengarkanlah kami, ya Tuhan. Agar Engkau melindungi jiwa-jiwa yang menderita di api penyucian, dengarkanlah kami, ya Tuhan. Agar Engkau menyelamatkan mereka dari kesakitan dan penderitaannya, Dengarkanlah kami, ya Tuhan. Agar Engkau memberikan rahmat pada mereka atas segala perbuatan baik yang dilakukan oleh umat Kristiani, Dengarkanlah kami, ya Tuhan. Agar Engkau selalu mendengarkan doa-doa kami bagi mereka, Dengarkanlah kami, ya Tuhan. Agar Engkau membimbing mereka ke dalam cahaya abadi dengan perantaraan Malaikat Agung Santo Mikael dan para Malaikat Kudusmu, Dengarkanlah kami, ya Tuhan. Agar Engkau segera memberi mereka sukacita dengan memperlihatkan wajahmu, Dengarkanlah kami, ya Tuhan. Agar Engkau menganugerahkan sukacita abadi pada orang tua, saudara kandung, teman, dan orang yang berjasa kepada kami, Dengarkanlah kami, ya Tuhan. Agar Engkau membebaskan jiwa-jiwa yang menyebabkan kami turut menanggung kesalahan mereka, Dengarkanlah kami, ya Tuhan. Agar Engkau memberi belas kasih yang istimewa pada semua jiwa yang sebatang kara, Dengarkanlah kami, ya Tuhan. Agar Engkau menganugerahkan damai abadi bagi semua jiwa-jiwa kristiani, Dengarkanlah kami, ya Tuhan. Agar Engkau mencurahkan kasih-Mu yang maharahim atas jiwa-jiwa malang ke dalam hati umat kristiani yang masih hidup, Dengarkanlah kami, ya Tuhan. Putra Allah, Raja Kesukaan Abadi Anak Domba Allah, yang menghapus dosa-dosa manusia, Lindungilah mereka, ya Tuhan. Anak Domba Allah, yang menghapus dosa-dosa manusia, Dengarkanlah mereka, ya Tuhan. Anak Domba Allah, yang menghapus dosa-dosa manusia, Kasihanilah mereka, ya Tuhan. Marilah berdoa. Ya Allah, ya Allah, Tuhan segala yang hidup dan mati, Tunjukkanlah kasih-Mu yang tak terbatas, Kepada para hambamu yang percaya dan berharap kepadamu. Hapuskanlah hukuman atas segala kesalahan yang telah mereka lakukan, Dan bebaskanlah jiwa mereka dari penderitaannya. Kami berdoa dengan perantaraan perawan Maria yang kudus, Dan demi Kristus Tuhan kami. Amin Dalam nama Bapak, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin Tuhan berikanlah istirahat Abadi dan tenang, bagian wafat. Beri pengampunan segala dosa, Beri pengampunan segala dosa, Beri pengampunan segala dosa. Terima kasih.